Berapa itu? Temukan dompet Hotman Paris, nilai 70 juta rupiah, seorang cleaning service jujur kembalikan tanpa imbalan. Kisah kejujuran cleaning service itu diceritakan pengacara kondang Hotman Paris di media sosialnya pada Rabu 22 Maret. Pada unggahannya, Hotman Paris mengatakan bahwa dompetnya sempat terjatuh saat hendak masuk ke MKG Mall. Hotman pun awalnya sempat pasrah dompetnya hilang dan tak kembali. Kemudian tiba-tiba saja seorang cleaning service dari MKG Mall bernama Edy Sanjaya, mengembalikan dompet Hotman Paris yang nilainya mencapai 70 juta rupiah. Ada pun kata Hotman Paris, di dalam dompetnya itu terdapat dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Ia nilai totalnya mencapai 70 juta rupiah. Hotman pun tidak habis pikir masih ada orang jujur hingga saat ini. Ia pun memviralkan cleaning service jujur yang telah menemukan dompetnya, yang nilainya mencapai dua motor N-Max. Lebih mulia lagi, cleaning service itu menolak diberi imbalan saat Hotman Paris mau memberikan hadiah. Rencananya kata Hotman Paris ada pengusaha kaya raya yang mau bertemu dengan cleaning service tersebut pada Kamis 23 Maret. Pengusaha itu ternyuh dengan kejujuran cleaning service itu. Belum diketahui apa yang mau diberikan pengusaha tersebut kepada cleaning service bernama Edy Sanjaya itu. Bersambung menangen